udah gitu aja udah kepasang nih ini lampunya nih cantik kan hijau-hijau where's the team bye-bye guys guys ini lagi ngapain guys menghitung serangga yang terperangkap di yellow trap ini namanya yellow trap kenapa dia namanya yellow trap karena kuning karena serangga warna kuning oh gitu warna-warna warna mencolok ya ini apa nih bang nih yang semua semua ini ini jenis-jenis serangga yang sudah kita identifikasi ada berapa nih bang ratusan 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 ratus ratus lebih ya dalam berapa hari itu dapat segitu om dua minggu dua minggu dua mingguan ini ya guys gimana sih cara mengidentifikasi serangganya neoroptera neoroptera pakai buku boror yang pertama pakai buku boror mana bukunya terus pakai app ya terus berapa oh pakai itu dua minggu yang kedua kita menggunakan website yang memang sudah terstandar 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 internasional misalkan seperti nasional Singapura atau Bogor kita gak pakai ini misalkan Amerika misalkan 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 nah yang ketiga kita menggunakan yang namanya software nama softwarenya apa? Insect? picture Insect nah kita pakai itu ketiga jadi ketiga itu nanti kita lihat kita bandingkan ini kemiripannya dari mana baru kita cegi boror boror terakhir buku ya ya bener apa enggak misalnya terus kita apain dia maksudnya jadi buku apa jadi apa gitu panik untuk ini nanti karena batas rangka ini apa lalat gue ini nanti kita akan buatkan spesimen seharga selesai selesai ada field guide field guide field guide field guide sekaligus juga nanti kita akan breakdown dengan serangga yang mengusap serangga yang kita lanjutkan untuk pengembangan sehingga budidaya pertanian atau keuntangan woi keren jadinya ya ini dia tukang identifikasinya nih nih Alpi nih Ica Marica hehehe ini ini sofa-sofa ini sofa-sofa di sana ada ahlinya tuh Rino namanya Rino Elbarak terus makan lagi kan